PAS! 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 Ini adalah seekor kuda muda keturunan kuda legendaris. Tapi, tidak ada satu orang pun di tempat itu yang bisa mengenalinya. Mungkin karena tubuhnya kecil, berbeda dengan kuda seusianya, dan dia sangat suka tidur. Namun, nafsu makannya dua kali lipat dari kuda dewasa, bahkan lebih banyak. Dia benar-benar seperti tong makanan di dunia kuda, dan pada akhirnya dia diberi nama Sea Biscuit. Awalnya, ketika dia berusia enam bulan, pemilik kuda yang bijaksana memberikannya kepada seorang pelatih kuda, yang juga berpikir bahwa dia adalah kuda yang malas. Tapi, dia memutuskan untuk merawat dan melatihnya dengan serius. Saya ingin kalian menyerangnya dengan banyak kali yang bisa, selama empat mila. Setiap hari, didikan yang diterimanya sangat keras, bukannya memaksimalkan potensinya, malah mengubur bakatnya. Akhirnya, ia hanya menjadi kuda pendamping bagi kuda-kuda lain yang lebih baik. Lebih buruknya lagi, Sang Joki memaksanya untuk kalah demi meningkatkan kepercayaan diri kuda-kuda muda lain. Di kemudian, Hari Sea Biscuit mengikuti dua balapan murah setiap minggu. Dia menderita penghinaan, dicambuk dan dipukuli, sehingga temperamennya berubah menjadi pemarah seperti ayahnya. Semua orang percaya bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan akhirnya dia dijual dengan harga murah hanya dua ribu dolar, seolah-olah seperti daging yang dijual murah. Peribahasa mengatakan bahwa kuda berbakat ada banyak, tetapi pencari bakat sejati sangat jarang. Namun, akhirnya kali ini takdir berpihak kepadanya, karena pembelinya adalah seorang pencari bakat yang sangat langka di dunia. Kuda kecil yang terlahir pendek serta pincang ini berhasil menduduki peringkat pertama dalam daftar 10 tokoh berita dunia tahun 1998, bahkan mengalahkan Presiden Amerika Serikat saat itu, Roosevelt dan Hitler yang sangat berkuasa. Tetapi tokoh utama ini baru muncul pada menit keempat-empat dalam film tersebut, jadi pastikan kamu bersabar menontonnya sampai akhir. Ia pasti akan membuatmu terharu dan mengubah hidupmu. Kisah nyata ini dimulai dari 12 tahun yang lalu. Seorang pria sudah beberapa hari tidak makan karena kemiskinan, namun anaknya tampak sangat bahagia. Pada masa depresi ekonomi, dua dolar sudah cukup untuk memberi makan satu keluarga dengan tujuh anggota sampai kenyang. Ayah terkejut dan bertanya kepada anaknya dari mana uang itu berasal. Ternyata, anak laki-laki itu telah mendapatkan pekerjaan di arena pacuan kuda sebagai penjaga kuda balap. Dia bekerja lebih baik dari orang dewasa, dan pemilik arena pacuan kuda yang berpakaian rapi memujinya tanpa henti. Anak laki-laki itu awalnya berpikir bahwa dengan pekerjaan ini, dia bisa membuat keluarganya makan kenyang. Namun ketika dia berbalik, dia melihat ibunya menangis terseduh-seduh. Dia belum mengerti apa yang terjadi, tetapi kemudian ayahnya menyerahkan kantong buku favoritnya. Saat itulah anak laki-laki itu menyadari bahwa orang tuanya telah menjualnya. Dia menangis sambil memeluk ayahnya, mencoba mengubah keputusan mereka, tetapi orang tuanya tetap meninggalkannya dengan hati yang keras. Dia tidak mengerti mengapa, meskipun dia sudah menghasilkan uang, dia masih harus ditinggalkan. Sebenarnya, ketika masih muda, keluarganya cukup kaya. Dia memiliki empat saudara kandung dan tinggal di sebuah vila besar. Sejak kecil, anak laki-laki itu menunjukkan bakat yang luar biasa dalam menunggang kuda. Ayahnya bahkan membelikannya seekor kuda balap khusus untuknya. Namun takdir berkata lain, krisis ekonomi terbesar dalam sejarah tiba-tiba melanda. Tak terhitung orang kehilangan seluruh tabungan hidup mereka dalam sekejap, dan jutaan orang harus meninggalkan rumah mereka dan pindah ke barat untuk bertahan hidup, termasuk keluarga anak laki-laki ini. Namun, tak ada yang menyangka bahwa pada masa sulit ini, industri pacuan kuda justru berkembang pesat. Hobi anak laki-laki itu akhirnya menemukan tempat untuk dimanfaatkan. Namun, penghasilannya masih jauh dari cukup untuk menghidupi keluarga yang beranggotakan tujuh orang. Orang tuanya yang selalu paling sayang padanya mungkin berpikir bahwa hanya dengan cara ini dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sebelum pergi, ayahnya berkata kepadanya, kamu memiliki bakat menunggang kuda. Ketika kami sudah menetap, kami akan menelponmu. Suatu hari nanti, kita pasti akan bertemu lagi. Namun, sejak hari itu anak laki-laki itu tak pernah lagi mendengar kabar dari orang tuanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dua belas tahun kemudian anak laki-laki itu menjadi semakin pendiam dan tertutup. Karena ia terlahir dengan rambut merah alami, orang-orang memanggilnya si merah dan nama aslinya perlahan-lahan terlupakan. Selama bertahun-tahun, ia sudah dipecat berkali-kali, tetapi setiap pekerjaan yang ia temukan selalu berkaitan dengan pacuan kuda. Ia tidak punya rumah dan hanya bisa tidur di kandang kuda orang lain. Namun, meskipun dalam kondisi yang sulit, tinggi badannya tetap melebihi rata-rata seorang joki. Demi mengejar impiannya, ia mencoba segala cara untuk menjadi seorang joki, bahkan mengikuti lomba dengan bantuan pemandu. Si merah memiliki bakat alami, tetapi ia tidak pernah menerima pelatihan resmi. Setiap kali berlomba, ia selalu berada di posisi terakhir. Suatu kali, ia berhasil meraih posisi kedua. Namun, majikannya tetap memarahinya habis-habisan dan menahan seluruh gajinya karena tidak menang. Karena tidak pernah memenangkan perlombaan, semakin sedikit orang yang mau mempekerjakannya. Untuk bertahan hidup, tubuhnya yang kurus hanya bisa mencoba bertarung dalam pertandingan tinju ilegal. Hasilnya, ia dipukuli habis-habisan, terluka parah, dan setiap pertandingan berakhir dengan kekalahan. Dia tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun. Malam hari, dia hanya bisa tidur di bangku panjang stasiun. Di usia awal 20-an, dia telah merasakan pahitnya pengkhianatan dan penelantaran. Namun, meskipun berada di situasi yang sulit, dia tidak pernah menjual pohon yang diwariskan oleh ayahnya. Apalagi merendahkan dirinya untuk menerima bantuan gratis. Namun, demi mewujudkan impian menjadi joki, dia tetap rendah hati memohon kepada pemilik arena pacuan kuda asing untuk memberinya kesempatan. Jika pemilik menolak, dia bahkan bersedia menurunkan harga dirinya untuk melakukan pekerjaan yang paling rendah, meskipun upahnya sangat kecil dan bahkan tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Sambil mengelus kuda, si merah sering mengerutu dan mengutuk kuda itu. Padahal sebenarnya dia lebih banyak mengutuk kehidupan pribadinya yang penuh kegagalan. Ketika dia sedang melampiaskan kemarahannya pada kuda itu, tanpa disadari seorang pelatih kuda tua bernama Pak Tom melihatnya dari kejauhan. Akhirnya si merah, seperti seekor kuda unggul yang tak dikenal, bertemu dengan seseorang yang melihat potensinya. Namun Pak Tom, yang mengakui bakat si merah, ternyata sama miskinnya dengannya. Dia dulunya adalah koboi terbaik di padang rumput yang luas dengan cinta yang mendalam pada alam dan kuda-kuda. Namun, dengan munculnya mobil dan perkembangan zaman yang pesat, pengetuannya tentang kuda tiba-tiba menjadi usang dan ia terpinggirkan oleh masyarakat. Terpaksa meninggalkan padang rumput, dia pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, sifatnya yang murni dan jujur tidak disukai banyak orang, hingga akhirnya ia memilih untuk hidup menyendiri bertahun-tahun tinggal di dekat hutan. Suatu hari, dia melihat seekor kuda balap akan ditembak mati oleh pemiliknya, karena kaki depannya patah dan kuda itu hampir tidak mungkin bisa berlari lagi. Sebagai pecinta kuda sejati, Pak Tok, tidak tegak melihat hal itu terjadi, jadi dia mengeluarkan uangnya sendiri untuk membeli kuda putih yang terluka itu. Setiap hari, dia merawatnya dengan ramuan herbal buatannya sendiri. Sejak itu, Pak Tom dan kuda yang ditinggalkan itu menghabiskan hari-hari bersama tidak pernah terpisah. Tindakan ini menarik perhatian seorang pengusaha kaya yang memperhatikan Pak Tom. Pengusaha itu sedang memulai bisnis baru di industri pacuan kuda dan mencari pelatih kuda yang berbakat. Meskipun banyak ahli direkomendasikan kepadanya, dia tidak puas dengan para profesional kelas atas tersebut. Anehnya, dia justru tertarik pada Pak Tom yang tidak menonjol di mata banyak orang. Pengusaha itu penasaran mengapa Pak Tom menyelamatkan seekor kuda balap yang tidak bisa lagi berlari. Karena saya bisa. Kuda yang bagus untuk sesuatu. Apakah Anda harus menjadi kuda kuda atau kuda? Jika Anda tidak mengembangkan hidup seluruh hidup hanya karena Anda sedang berbakat. Mendengar penjelasan itu, sang pengusaha segera menyadari bahwa Pak Tom adalah pelatih kuda unggul yang telah ia cari. Pengusaha tersebut bernama Charles, seorang perwujudan dari American Dream pada era 1930-an. 20 tahun sebelumnya, dia hanyalah seorang penjual kereta kuda. Ketika pertama kali melihat mobil, dia langsung menyadari bahwa masa depan pasti akan dimiliki oleh industri otomotif, dan kereta kuda yang lambat akan tersingkir. Dengan pemikiran visioner dan kecerdasan bisnisnya yang luar biasa, dalam beberapa tahun saja, dia berhasil mengumpulkan kekayaan besar dari perusahaan penjualan mobil yang dia dirikan dari nol. Charles juga membeli sebuah peternakan besar dan menjual semua kudanya hanya untuk membuat ruang bagi koleksi mobil mewahnya. Namun, ketika dia berada di puncak kesuksesan, tragedi menimpa. Putranya yang berusia enam tahun mengalami kecelakaan mobil fatal di peternakan baru yang baru saja dia beli. Dalam kecelakaan itu, putranya kehilangan nyawanya dan istri Charles yang sangat berduka memilih bercerai. Charles sadar bahwa semua ini adalah kesalahannya. Dia tidak seharusnya membiarkan anaknya yang baru berusia enam tahun mengendarai mobil, dan terlebih lagi, dia tidak seharusnya membiarkan putranya sendirian di rumah hanya demi mengejar bisnis. Saat mengingat semua itu, Charles tidak bisa menahan air mata dan menangis terseduh-seduh. Ia kemudian memutuskan untuk menutup kandang kuda yang kini penuh dengan mobil-mobil mewah sebagai simbol rasa bersalah dan kesedihannya yang mendalam. Untuk membantu Charles keluar dari kesedihannya, seorang teman membawanya ke arena pacuan kuda untuk bersantai. Namun, luka di hatinya tidak mudah hilang begitu saja. Saat Charles berada dalam keputusasaan, seorang wanita cantik dan lembut bernama Mary masuk ke dalam hidupnya. Mary seakan menjadi obat dari surga yang dikirim untuknya. Tidak hanya membuat Charles menemukan kesenangan dalam menunggang kuda, tetapi juga perlahan menyembuhkan kekosongan di hatinya. Keduanya kemudian jatuh cinta dan akhirnya menikah. Berkat Mary, Charles mulai mencintai kuda, yang pada awalnya telah ditinggalkan oleh zaman, dan dia pun memutuskan untuk beralih ke industri pacuan kuda. Begitulah cara Charles menemukan Pak Tom. Langkah selanjutnya adalah mencari kuda terbaik dan joki yang andal. Pak Tom berkeliling dari satu arena pacuan kuda ke arena lainnya, dengan sabar mencari kuda unggulan. Hingga pada suatu pagi, seekor kuda kecil dengan kaki cacat tiba-tiba menarik perhatiannya. Hanya dengan sekali pandang, Pak Tom langsung melihat aura kaisar pada kuda itu. Dia juga melihat dalam tatapan kuda tersebut, dibalik sifatnya yang liar, tersembunyi keberanian yang luar biasa. Pak Tom segera meminta bosnya Charles untuk membeli kuda itu. Namun, ketika Charles melihat bahwa kuda-kuda yang dibeli orang lain semuanya besar, kuat, berbulu halus, dan memiliki sifat yang jinak, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah kita benar-benar harus membeli kuda ini. Pak Tom lalu memanggil seorang joki berpengalaman. Namun, begitu joki itu mendekat, dia langsung diperingatkan dengan gigitan dari kuda bernama Sea Biscuit. Joki itu segera mundur dengan kesal sambil mengeluh bahwa kuda itu terlalu liar dan sulit dijinakan. Pak Tom pun merasa pusing menghadapi kuda yang begitu sulit diatur. Pada saat itu, dia melihat si merah yang sedang bertarung melawan empat orang dan tetap mampu bertahan. Ada kesamaan yang mencolok antara si merah dan Sea Biscuit. Keduanya sama-sama terbuang dan tidak cocok dengan lingkungan pacuan kuda. Yang lebih dramatis, si merah yang seharusnya kecil justru terlihat tinggi. Sedangkan Sea Biscuit, yang seharusnya tinggi, terlihat kecil. Bukankah ini dua jiwa yang sama-sama tak terkalahkan? Saat Sea Biscuit pertama kali melihat si merah, dia mengangkat kaki depannya dan meringkik keras seolah tidak menyambut kehadiran si merah. Namun, si merah mengerti perasaannya. Mungkin hanya mereka yang pernah merasakan kesulitan yang bisa saling memahami. Si merah hanya butuh setengah buah apel untuk meredakan kemarahan Sea Biscuit. Namun, kerjasama pertama mereka tidak berjalan mulus. Sea Biscuit, yang seharusnya berlari di jalur lurus, justru membuat lintasan itu terasa seperti jalan berkelok-kelok. Ternyata, Sea Biscuit sejak kecil dilatih untuk berlari dalam lingkaran. Dan karena sering dipukuli, dia mengembangkan refleks rasa sakit setiap kali melihat cambuk. Pak Tom langsung menyadari bahwa Sea Biscuit telah dilatih hanya sebagai kuda pendamping tanpa pernah diberi kesempatan untuk mengasah bakat alaminya. Untuk membangkitkan jiwa balap Sea Biscuit, Pak Tom membawanya ke sebuah hutan kecil dan memberikan instruksi khusus kepada si merah biarkan Sea Biscuit berlari dengan bebas. Mereka pun berlari bebas di hutan dengan Sea Biscuit yang semakin cepat diiringi oleh teriakan semangat dari si merah. Mereka melewati jalan setapak yang berlumpur, melintasi jembatan yang dipenuhi daun maple seperti angin yang melesat. Pada momen itu, jiwa Sea Biscuit yang telah terkurung selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar terbebaskan. Si merah juga berseru gembira karena dia tahu bahwa kuda yang ia tunggangi bukanlah kuda biasa, melainkan kuda luar biasa dengan potensi besar. Begitu, tiga orang yang dianggap sebagai gagal dalam hidup bersama seekor kuda yang juga dianggap gagal, memulai sebuah kisah legendaris yang menginspirasi jutaan orang. Ketika mereka tiba di vila mewah milik Charles, untuk pertama kalinya dalam lebih dari sepuluh tahun, si merah duduk di meja makan. Di hadapannya tersaji berbagai hidangan lezat, namun demi menjaga berat badannya, ia hanya berani makan sedikit. Melihat hal ini, Charles berkata, Jangan khawatir, nikmati saja makananmu, kamu telah bekerja keras. Si merah seketika merasa matanya berkaca-kaca, ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Setelah itu, Charles bahkan menyiapkan kamar dengan tempat tidur empuk untuk mereka. Namun, di tengah malam, si merah malah duduk di kandang kuda sambil membaca buku, sementara Pak Tom merenung di bawah pohon. Mungkin, mereka sedang mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu mereka. Keesokan harinya, mobil-mobil yang penuh debu dibersihkan dan dikeluarkan, dan kandang kuda kembali ke fungsinya semula. Namun, sifat temperamental si biskuit tetap tidak berubah. Dia sering membuat keributan di kandang kuda. Untuk menenangkannya, Pak Tom sengaja membawa seekor domba kecil. Namun, hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan si biskuit tetap gelisah. Tampaknya domba kecil itu tidak berhasil menenangkan si biskuit. Pak Tom kemudian berbalik dan membawa seekor kuda betina yang cantik lalu dengan tegas mengunci pintu kandang. Sekarang mari kita lihat apakah kamu bisa tenang, katanya dengan senyum licik di wajahnya. Tak lama kemudian, Mary, istri Charles datang dan menyaksikan pemandangan yang menghangatkan hati. Si biskuit akhirnya terlihat lebih tenang dan damai di kandang bersama kuda betina itu. Selanjutnya, tiba waktunya untuk pelatihan resmi. Berbeda dengan pelatih si biskuit sebelumnya, Pak Tom meminta si merah untuk tidak terlalu sering mencambuk si biskuit. Selain itu, di paruh kedua balapan, dia harus membiarkan si biskuit berlari dengan bebas. Namun, saat berada di lintasan, meskipun si merah terus mendorongnya, si biskuit hanya berjalan lambat seolah-olah sedang santai menikmati waktu. Itu berlangsung sampai dia melihat lawan di depannya. Si biskuit melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya bersikeras untuk bersaing dengan kuda di depannya, kata mereka. Ketiga orang yang duduk di tribun benar-benar terkejut. Lebih luar biasa lagi, pada penampilan pertamanya, si biskuit langsung memecahkan rekor di arena pacuan kuda. Dengan penuh percaya diri, mereka mendaftarkan diri untuk mengikuti balapan resmi pertama. Charles dan istrinya bahkan memilihkan pakaian balap khusus untuk si merah. Sementara Pak Tom dengan sabar memberikan instruksi taktik. Kamu harus tetap berada di sisi kanan kuda favorit juara. Dan saat memasuki tahap akhir balapan, lepaskan si biskuit dan biarkan dia berlari bebas. Pesan Pak Tom, si merah mengangguk berulang kali, mengisyaratkan bahwa dia mengerti. Namun, begitu balapan dimulai, dia langsung tersenggol oleh joki lain. Emosi si merah pun tersulut, dan dia dengan marah mengayunkan cambuknya, mengejar joki tersebut, dan terlibat dalam pertarungan sengit, sepenuhnya melupakan nasihat Pak Tom. Mereka saling dorong hingga masuk ke putaran final, tetapi si biskuit kelelahan dan akhirnya disalip satu persatu oleh kuda-kuda lain, mengakhiri balapan di posisi kedua dari belakang. Benar-benar seperti sekelompok pecundang. Namun, saat Pak Tom dan Charles datang untuk menanyakan apa yang terjadi, si merah masih dipenuhi amarah, tak bisa mengendalikan emosinya. Balas dendam adalah cara si merah bertahan hidup di arena pacuan kuda gelap, namun sebenarnya kemarahannya berasal dari luka batin yang mendalam. Pada suatu malam, saat si merah bersiap untuk membuang tas buku yang ditinggalkan ayahnya, saya akhirnya memahami bahwa kemarahannya sebenarnya adalah akibat dari trauma masa kecil. Dia benci karena ditinggalkan oleh ayah kandungnya, dan karena penghinaan tanpa henti dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di dalam pikirannya, kata-kata ayahnya, kamu punya bakat, pada akhirnya membuatnya tenang. Keesokan harinya, dengan rasa bersalah, si merah mendatangi Charles, dan dengan terbata-bata meminta meminjam $10, dengan janji akan mengembalikannya melalui gaji sebagai cara untuk melihat apakah Charles masih bersedia mempekerjakannya. Bagaimanapun, si merah telah terlalu sering ditinggalkan. Tanpa diduga, Charles tersenyum dan langsung memberinya $20. Si merah merasa matanya mulai basah, suaranya tercekat. Sudah lama dia tidak merasakan kehangatan dari seseorang yang tetap percaya padanya meskipun dia membuat kesalahan. Kepercayaan ini berubah menjadi kekuatan dalam dirinya. Pada balapan berikutnya, si merah menerapkan keterampilan yang biasa ia gunakan dalam tinju. Kali ini, dia tidak lagi bertindak gegabah, melainkan mengikuti taktik dengan cermat, tetap berada di belakang lawannya. Fokus penuh si merah memberi kekuatan pada si biskit. Ketika mereka memasuki putaran terakhir, si merah dengan tegas melepaskan kendali. Dan pada saat itu, si biskuit melesat seperti panah yang lepas dari busurnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia melewati satu demi satu kuda di depannya, pertama setengah badan, lalu satu badan penuh. Selama bertahun-tahun, akhirnya si merah dan sipskuit berhasil membuktikan diri mereka. Mereka mengangkat tangan dengan penuh semangat di tengah riuh tepuk tangan yang tiada henti. Setelah itu, mereka terus menang tanpa hambatan, mendominasi pasar di Amerika Barat tanpa pesaing. Charles pun melihat peluang ini dan membawa su biskuit untuk tur berbicara di seluruh negeri. Di masa depresi ekonomi itu, kisah sukses kuda poni yang kecil dan joki yang tinggi membawa harapan bagi banyak orang miskin yang masih berjuang. Dimanapun mereka pergi, mereka disambut dengan bunga dan tepuk tangan. Bahkan ada produk-produk yang dibuat, seperti mangkuk bertanda tapak kuda biskuit. Setelah kembali, Pak Tom dengan marah dan tak berdaya melihat kuda yang kacau. Dia memberitahu Charles bahwa si biskuit adalah kuda perang, bukan hewan peliharaan untuk dipamerkan. Jika aku tidak punya cukup waktu untuk melatihnya, dia akan jatuh ke titik terendah. Lagipula, si biskuit belum pernah bertemu lawan yang benar-benar kuat. Sambil berbicara, Pak Tom mengeluarkan sebuah surat kabar. Setelah melihatnya dengan jelas, Charles pun mengernyitkan dahi. Di surat kabar itu, ada kuda juara bernama War Admiral. Raja dari timur yang telah memenangkan tiga kejuaraan besar. Kuda ini memiliki tinggi 1,8 meter. Bulunya berkilau, darahnya murni dan tak terkalahkan. Media menyebutnya sebagai kuda balap paling sempurna. Saat itu, Charles pun tersadar bahwa kenyamanan dan kenikmatan hanyalah sementara. Hanya mencapai puncak tertinggi yang membawa kehormatan abadi. Keesokan harinya, Charles memutuskan untuk membuat si biskuit menantang War Admiral. Ketika berita ini tersebar, seluruh negeri pun gempar. Ini bukan sekadar pertarungan antara dua kuda, tetapi juga persaingan antara timur dan barat yang penuh dengan prasangka. Namun, ketika diwawancarai oleh media, pemilik War Admiral dengan sinis berkata, War Admiral adalah kuda balap paling sempurna. Seekor pendatang baru yang ingin terkenal pun berani-beraninya menantang. Maksud tersiratnya adalah, mereka sebaiknya tidak usah berharap banyak dan menunggu di tempat yang lebih dingin. Ketiga orang yang berkumpul di sekitar radio langsung terbakar amarah. Bagaimana mungkin bisa menahan penghinaan seperti itu? Charles pun memutuskan untuk menggunakan uang dalam jumlah besar sebagai umpan. Ia menawarkan hadiah pertandingan tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 100 ribu dolar. Begitu kabar ini tersebar, semua kuda ternama dari timur tertarik untuk berpartisipasi. Namun, pemilik War Admiral tetap tidak tergoyahkan. Ternyata, dia adalah seorang miliarder, dan 100 ribu dolar baginya hanyalah seujung kuku. Akhirnya, perlombaan tetap berlangsung sesuai rencana. Si Biskuit sebenarnya bisa dengan mudah memenangkan pertandingan ini, namun pada saat sprint terakhir, tiba-tiba ada lawan dari belakang yang melesat maju. Si Biskuit tampak tidak terganggu sama sekali, dan saat dia menyadari situasinya, semuanya sudah terlambat. Dia kalah hanya dengan selisih hidung. Ketika Pak Tom menanyakan alasan kekalahan itu, dia pun berteriak penuh penyesalan. Barulah Pak Tom mengetahui kebenarannya. Ternyata, di masa lalu saat bertarung di arena ilegal, mata kanan si Biskuit pernah dipukul hingga rusak. Pak Tom sangat marah, merasa bahwa seorang joki yang buta sebelah dan pembohong tidak pantas menjadi seorang joki. Namun, yang tak diduga ketika Charles mengetahui hal ini, bukannya marah ia justru mengembalikan semua kata-kata yang pernah diucapkan Pak Tom sebelumnya, seolah mengingatkannya akan prinsip dan tekad mereka. Tidak apa-apa, Tom. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mengembalikan seluruh hidung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai akhirnya kedua kuda itu berhadapan langsung. Maka Charles bersama Pak Tom, si Biskuit, dan timnya memulai perjalanan baru. Setiap kali mereka melewati sebuah kota, Charles akan memberikan pidato yang penuh semangat. Di masa sulit itu, ketika banyak orang mengalami kegagalan dan kekecewaan, kisah perjuangan si Biskuit dan si Biskuit menjadi contoh inspirasi dan harapan yang sangat dibutuhkan banyak orang. Di tengah gejola emosi publik, pertarungan antara dua kuda ini tampak seperti duel antara rakyat biasa melawan kekuatan modal, antara individu melawan takdir. Akhirnya, di bawah tekanan publik yang besar, sang pengusaha kaya tidak punya pilihan selain menerima tantangan tersebut. Namun, ia mengajukan syarat bahwa perlombaan harus diadakan di kandang kudanya sendiri. Dan karena War Admiral tidak suka menggunakan pintu start, pertandingan akan dimulai dengan bunyi bell, Charles langsung menyetujui tanpa ragu, dan perlombaan dijadwalkan dua minggu kemudian. Pada awalnya, mereka mengira War Admiral hanya dibesar-besarkan oleh media. Namun, ketika mereka diam-diam mengamati latihan War Admiral, semuanya terkejut dan takjub. Wow! Kecepatan kuda itu bagaikan kilat. Jika mereka tetap mengikuti strategi lama dengan mempercepat di akhir balapan, si biskuit pasti akan kalah. Karena begitu War Admiral memimpin, tak ada kuda di dunia yang bisa mengejarnya. Tampaknya, satu-satunya cara untuk menang adalah mengubah taktik balapan. Untuk membiasakan si biskuit dengan bunyi bell start, mereka memindahkan latihan dari siang ke malam. Saat bell berbunyi, mereka serentak mencambuknya. Sehingga si biskuit mulai mengembangkan refleks terhadap suara tersebut. Tak lama kemudian, si biskuit sudah bisa berlari kencang di tengah kegelapan tanpa terpengaruh apapun. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia sepenuhnya percaya padanya. Membiarkan kuda itu membawa dirinya melintasi kegelapan. Dalam sekejap, dua minggu berlalu, dan kemampuan si biskuit meningkat pesat. Namun, pada saat itu si biskuit bertemu dengan majikan pertamanya. Majikannya yang kini mengalami kegagalan bisnis hanya memiliki seekor kuda yang tidak terlalu bagus. Dia berharap si biskuit mau menunggang kudanya sekali saja, agar calon pembeli yang melihatnya mau membayar lebih mahal. Sebelum majikannya selesai bicara, si biskuit langsung setuju, karena merasa berhutang budi pada orang itu. Tapi, saat berlari sebuah traktor tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang mengejutkan kuda tersebut. Si biskuit terjatuh dengan keras ke tanah, dan dalam kepanikan dia tidak bisa melepaskan kaki dari sanggurdi, sehingga terseret puluhan meter. Meskipun akhirnya si biskuit berhasil selamat, tulang kaki kanannya hancur total. Bahkan jika sembuh, dia akan pincang seumur hidup, apalagi untuk menunggang kuda lagi. Charles pun terpaksa memutuskan untuk membatalkan pertandingan. Namun, si biskuit adalah orang pertama yang menolak keputusan tersebut, karena bagi dia ini adalah kehormatan untuk si biskuit. Setelah mempertimbangkan selama tiga hari, si biskuit mengusulkan agar temannya yang terbaik George menggantikannya dalam balapan. George juga merupakan seorang joki terbaik. Dari ranjang rumah sakit, si biskuit mengajarkan strategi Pak Tom, dan semua teknik mengendalikan si biskuit kepada George. Mereka berbicara dari siang hingga malam. Namun, lebih dari sekadar mengajarkan teknik, si biskuit juga mengajarkan temannya bagaimana mencintai dan mempercayai si biskuit dengan sepenuh hati. Akhirnya, si biskuit meminta temannya untuk menutup pintu, karena apa yang akan dia katakan adalah rahasia mutlak untuk kemenangan Sipskuit. Di awal balapan, kamu harus memimpin dengannya sepanjang trek. Namun, di tikungan terakhir, saat tahap sprint, kamu harus memperlambat laju dan membiarkan lawan mendekat. Temannya terkejut dan bertanya, kenapa harus begitu? Akhirnya, hari perlombaan yang dinanti-nanti tiba. Saat matahari baru saja terbit, arena balap sudah dipenuhi lautan manusia. Mobil-mobil yang diparkir berbaris hingga 15 jalan dari lokasi. Selama menunggu perlombaan dimulai, penonton telah menghabiskan 60 hotdog, 2.000 tong bir, dan 4.000 ton cola. Bahkan, pabrik-pabrik di seluruh negeri diliburkan setengah hari agar para pekerja bisa mendengarkan siaran langsung perlombaan. Pada hari itu, lebih dari 40 juta orang Amerika mendengarkan perlombaan tersebut. Peluang si biskuit diprediksi setengah dan dia tidak diunggulkan oleh kapitalis. Namun, ketika si biskuit melangkah kelintasan, seluruh penonton bersorak dengan penuh semangat. Si biskuit adalah kuda yang ada di hati rakyat kecil. Saat bel perlombaan dibunyikan, si biskuit melesat maju, memimpin seperti yang dilakukan dalam latihan. Seiring dengan kecepatannya yang luar biasa, penonton pun berlari dalam imajinasi, mengikuti si biskuit di lapangan hijau. Setiap gerakannya menggugah hati jutaan orang. Tak lama kemudian, mereka sampai di tikungan terakhir sebelum sprint. Pada saat itu, si biskuit telah unggul dengan jarak dua badan kuda, memegang kendali penuh. Namun, di luar arena ada tiga pria yang terus bergumam perlambat-perlambat lagi. Dunia ini tidak dipenuhi oleh orang-orang yang rela melepaskan keunggulan mereka dan percaya pada sesuatu yang tak terlihat seperti jiwa petarung. Tetapi George, sahabat si biskuit, tak mengecewakan kepercayaan yang diberikan padanya. Dia perlahan menarik kendali, memperlambat laju si biskuit sesuai rencana. Saat si biskuit memperlambat langkahnya, war admiral perlahan mulai menyusul. Dalam waktu singkat, kedua kuda itu berlari berdampingan. Namun, pada saat si biskuit menatap langsung ke mata lawannya, dia merasakan tekanan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Tentu saja, hal itu juga membangkitkan semangat juangnya yang telah tertanam dalam dirinya sejak lahir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika si biskuit melintasi garis finis, kerumunan langsung meledak dalam sorak-sorai yang menggema ke seluruh penjuru Amerika. Mitos ketak terkalahkan akhirnya runtuh. Tak ada yang menyangka bahwa seekor kuda kecil dengan kaki pendek seperti si biskuit bisa mengungguli war admiral, kuda yang dianggap sempurna, dengan selisih empat panjang badan kuda. Ini adalah kemenangan bagi para pejuang. Dan lebih dari itu, ini adalah kemenangan bagi semua rakyat kecil. Di sisi lain, si biskuit yang mendengarkan kemenangan si biskuit dari kejauhan turut bersorak dengan penuh semangat. Namun, tak lama kemudian, rasa kesedihan menyelimutinya. Meski dia telah mempersiapkan diri dengan matang untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia pacuan kuda, rasa kehilangan itu tetap terasa mendalam. Namun ketika saatnya tiba, hati si biskuit merasa sulit untuk benar-benar menerimanya. Akhirnya, Charles mengutus seseorang untuk mengantarnya ke perkebunan agar bisa beristirahat dan memulihkan diri. Sementara itu, sahabatnya terus membawa si biskuit bertanding di arena pacuan kuda hingga suatu kejadian tak terduga kembali mempertemukan nasib mereka. Dalam salah satu balapan yang sengit, ligamen kaki depan si biskuit putus sepenuhnya. Dokter menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke arena pacuan lagi. Cara paling efektif untuk menghilangkan penderitaannya adalah dengan euthanasia. Mendengar diagnosis ini, Charles memandang dokter itu dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Begitulah, seorang joki yang pincang dan seekor kuda balap yang pincang kembali bertemu di tempat pertama kali mereka berjumpa. Sejak hari itu, si biskuit setiap hari pergi ke kandang kuda, mengoleskan obat dan memijat kaki si biskuit. Ketika kondisinya mulai membaik sedikit, mereka berjalan-jalan di hutan bersama. Mereka berbaring bersama di atas rerumputan yang lembut, membaca buku. Beberapa bulan kemudian, suatu hari angin bertiup kencang dan tiba-tiba si biskuit mulai berlari kecil. Melihat itu, si biskuit segera mengambil bendera lama yang sudah lama tersembunyi dan memasang tongkat di kaki yang terluka untuk menopang. Dengan bantuan para pekerja, mereka perlahan-lahan berjalan di lintasan, mengenang masa-masa saat mereka bertanding bersama. Setengah tahun kemudian, ketika sekelompok burung terbang melintas di atas, si biskuit berlari lebih jauh dari biasanya. Kondisinya semakin membaik, dan mereka berlari mengelilingi pohon semakin ringan dan cepat, seolah-olah langkah kaki mereka hari ini di bawah pohon adalah gambaran masa depan yang penuh harapan. Namun, di tengah semua itu, si biskuit tiba-tiba mulai mengurangi porsi makannya. Charles, yang sangat memperhatikannya, segera menyadari apa yang ada di dalam pikirannya. Namun, Charles tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia diam-diam membawa si biskuit ke arena balapan untuk menguji kondisinya. Yang tak disangka, si biskuit benar-benar telah pulih sepenuhnya. Semua ini disaksikan oleh seorang reporter radio, dan berita tentang kembalinya si biskuit pun segera tersebar luas. Saat mereka bersiap untuk mendaftar dalam perlombaan, tiba-tiba si biskuit tampak gelisah. Ternyata, si biskuit telah datang. Setelah menyentuh si biskuit dengan penuh kasih, langsung berjalan menuju tempat pendaftaran. Kali ini, dia ingin bertarung bersama si biskuit. Charles mencoba menghentikannya, tetapi dia sangat teguh. Dia lebih memilih cacat seumur hidup daripada menyerah pada mimpinya. Hal ini membuat Charles sangat khawatir. Dia pun mulai bertanya kepada orang-orang, termasuk dokter, untuk meminta pendapat mereka. Charles bertanya kepada Pak Tom, bahkan juga kepada istrinya. Karena selama bertahun-tahun ini, dia sudah menganggap si biskuit seperti anak kandungnya sendiri. Dia sangat takut akan kehilangan dia selamanya. Kekhawatiran itu terus menghantuinya, hingga akhirnya George memberitahu Charles. Akhirnya, si biskuit kembali ke arena balap. Ketika orang-orang melihat duo yang tak terpisahkan ini lagi, sorakan yang menggema seperti tsunami memenuhi arena. Karena tak peduli bagaimana hasil akhirnya, melihat mereka bangkit kembali adalah sebuah keajaiban yang paling menginspirasi. Saat balapan dimulai, gelombang rasa sakit langsung menyergap si biskuit menarik sarafnya. Dia tak punya waktu untuk memikirkan taktik. Di sisi lain, dia mulai kewalahan menghadapi tekanan dari kuda-kuda lain. Perlu diingat bahwa dia sudah berusia 7 tahun, yang tidak lagi dianggap muda untuk seekor kuda balap. Tak lama kemudian, mereka tertinggal jauh di belakang rombongan utama, seperti binatang buas yang terjebak dalam perjuangan terakhirnya. Hati semua orang yang menyaksikan balapan ini ikut terenyum. Usia dan kondisi fisik adalah musuh terbesar dalam olahraga kompetitif, apalagi jika seseorang atau seekor kuda telah mengalami cedera serius. Namun, pada saat itulah, George, yang sebelumnya memimpin balapan, tiba-tiba memperlambat langkahnya dan mendekati si biskuit. George, yang pernah bertarung berdampingan dengannya, tahu persis apa yang dibutuhkan oleh kuda itu, yaitu seorang lawan yang sepadan. Keputusasaan, kegagalan, cedera, dan usia, semuanya berusaha menghentikan langkahnya. Namun, ketika semangat juangnya kembali menyalah, sosok si biskuit yang bagaikan kilat merah di lintasan kembali hadir. Cerita ini diangkat dari peristiwa sejarah nyata. Si biskuit yang asli tidak hanya berhasil mengalahkan cedera, tetapi juga mencatat rekor terbaik dalam sejarah balapan Santa Anita dengan catatan waktu terbaik kedua dalam sejarah pacuan kuda Amerika, bahkan memecahkan rekor dunia. Pada masa depresi besar di tahun 19, keajaiban si biskuit menjadi simbol harapan bagi jutaan orang Amerika membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Tidak lama setelah itu, ekonomi Amerika mulai pulih. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa si biskuit tidak hanya mengubah nasib dirinya dan pemiliknya, tetapi juga menginspirasi seluruh bangsa. Semangat pantang menyerah yang dimilikinya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua. Hanya dengan semangat seperti itu, kita dapat menempuh perjalanan yang lebih jauh dalam hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!